Intro Puji Tuhan Haleluya Kita jumpa dalam acara mental maju Apa itu? Menjelang Natal Mesias Allah Juru Selamat Kita harus maju sekalipun tahun 2020 ini pandemi Corona masih membelenggu Tetapi kita harus terus maju Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang keturunan perempuan Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab Oleh karena itu saya akan membuka kitab kejadian pasal 3 ayat yang ke 15 Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya Kawan sehati dalam Tuhan Manusia dicipta dalam kebahagiaan yang tiada tara di awalnya Tadkala dosa masuk dunia maka derita dan kematian Menjadi bagian integral dari kehidupan umat manusia Manusia tidak bisa lepas dari dosa dan kutukannya Dan Natal adalah harapan satu-satunya Inilah kabar baik yang pertama diberitakan oleh Tuhan Di dalam kejadian 3.15 Dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular yang adalah penyebab dosa Mungkin kita bertanya siapa sebenarnya keturunan perempuan itu Bukankah semua umat manusia lahir dari seorang perempuan Kelahiran pertama di dunia ini adalah kain Dia adalah anak laki-laki dari Adam dan Hawa Tetapi dia tidak meremukkan kepala ular Sebaliknya dia memukul remuk kepala habel adiknya Nah di dalam Injil kita tahu bahwa bayi Natal Yesus Kristus adalah keturunan perempuan Dia lahir dari seorang perawan Tanpa andil dari seorang laki-laki Dia lahir dari dan oleh roh kudus Perawan Maria mengandung dan melahirkan Yesus Tanpa benih dari seorang Yusuf Yang kala itu adalah tunangannya Yesus sungguh-sungguh anak perempuan Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam kejadian pasal 3 ayat 15 Kapan keturunan perempuan meremukkan kepala ular Peristiwa salib secara legal Iblis sudah dikalahkan Kepalanya sudah remuk Tetapi secara de facto Secara nyata, real Dan sungguh-sungguh kalah hancur lebur Adalah saat Tuhan Yesus datang kedua kali Sebagai Raja yang berkuasa Menghancurkan kepala setan Atau kepala ular itu Perhatikan Wahyu 20 ayat 9 dikatakan Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi Lalu mengupung perkemahan Tentara orang-orang kudus Dan orang yang dikasih itu Tetapi dari langit turunlah Api yang menganguskan mereka Dan iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api Dan belerang yaitu tempat binatang Dan nabi palsu itu Dan mereka disiksa siang malam sampai selama Lamanya Disitulah iblis Secara de facto Secara real Secara nyata Dikalahkan oleh keturunan perempuan Yesus Kristus Remuk, hancur, lebur Dan tersiksa selama-lamanya Lalu kita timbul pertanyaan Kalau demikian siapa sebenarnya keturunan iblis Yang meremukkan tumit Yesus Sebagai keturunan perempuan Apakah iblis memiliki keturunan? Apakah setan gundul? Atau setan gondrong? Atau mungkin jen? Adalah keturunan setan Apa setan bisa memiliki keturunan? Siapa sebenarnya keturunan setan? Keturunan ular yang dimaksud di dalam Alkitab? Mungkin ini debat tebel Tapi mari kita perhatikan Injil Yohannes pasal 8 ayat 44 Ketika Tuhan Yesus Ditanya Dan berdialog dan berdebat Dengan orang-orang farisi dan ahli-ahli Torah Kala itu Tuhan Yesus Dia berfirman berkata Iblislah yang menjadi bapakmu Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan bapak segala dusta Perhatikan disitu Dikatakan Iblislah Yang menjadi bapakmu Tuhan Yesus berkata jelas disini Iblis atau setan Atau ular tua itu Yang menjadi bapaknya Orang-orang farisi Pemimpin-pemimpin agama Yahudi Artinya apa? Artinya mereka adalah anak-anak Iblis Keturunan Iblis Kenapa mereka yang melakukan Apa yang dilakukan oleh Iblis? Yaitu menolak Dan membunuh Yesus Apa ciri Iblis? Pembunuh manusia Tidak hidup dalam kebenaran Pendusta Hidup hanya memenuhi keinginan sendiri Dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi Kala itu hidup seperti itu Pembunuh manusia dalam arti ini Disini Yesus Tidak hidup dalam kebenaran Tetapi kemunafikan Pendusta Dan hidup memenuhi Keinginannya sendiri Itulah yang dilakukan Farisi dan pemimpin-pemimpin Yahudi Serta kebanyakan orang Yahudi Mereka lah Yang meremukkan Tumit Yesus Sebagai keturunan perempuan Mereka lah yang membunuh Yesus Di kayu salim Iblis dan keturunannya Seolah menang Karena berhasil membunuh Yesus Tetapi di pihak Allah Yesus bangkit dari antara orang mati Dia hidup Dan naik ke surga Dalam perspektif Allah Kematian Yesus di salim adalah penyelesaian Dosa manusia Kebangkitannya adalah pemberian kehidupan yang sejati Kenaikannya Ke surga Menyediakan rumah yang abadi Kawan selati dalam Tuhan Sambutlah Natal Dengan sukacita Karena bayi Natal itu adalah keturunan perempuan yang sudah Dan akan mengalahkan setan Si ular tua itu Itu sebabnya kita harus memiliki mental maju Jangan melempem Apalagi tak bergerak dan akhirnya mandek Bayi Natal Yesus Kristus adalah Mesias Allah Juru Selamat Menang dan kita pun ada jaminan menang Bahkan pasti menang Kalau kita bersama Tuhan Selamat menyambut Natal dengan hikmat Dengan nikmat dan penuh berkat Puji Tuhan Haleluya Kita akan berdoa bersama-sama Bapak yang di surga kami Berterima kasih atas anak perempuan Tuhan Yesus Kristus Yang telah dan akan meremokkan kepala ular itu Kalau ada di antara saudara-saudara kami Yang sampai saat ini Belum mampu dan belum bisa menerima bayi Natal Tuhan Yesus dalam hidupnya Saya berdoa kiranya melalui acara ini Melalui renungan ini Mereka boleh menerima dan menikmati Kemenangan Tuhan Yesus Kristus Atas dosa mereka Terima kasih Tuhan Yesus Kami sambut hari Natal dengan sukacita Kiranya kemenangan Tuhan Menjadi kemenangan kami Kemenangan atas dosa Atas dunia Dan atas maut Haleluya Puji Tuhan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton